yo halo guys welcome back with mengepabri akhirnya ada bocoran lagi ya guys yang bisa kita bahas di konten kali ini guys ya jadi intinya ini udah ada update 1.3 ya guys ya di tanggal 27 ini dan ya disini yuhu sama sourcekeeper sudah ditambahin sama hakusin kurang lebih deskripsi yang ada disini nanti kita bakal ngebahas satu-satu seperti biasa guys soalnya di satu video ini bakal panjang banget kalau misalnya kayak gitu dan disini juga kurang lebih nanti bakal bahas juga ya guys ya untuk pasif dan ya intinya kitnya ya kurang lebih seperti itu ya untuk buat kalian mau baca kalian tinggal ke hakusin aja ya yuk kita lanjut ini intinya di 1.3 ini ada update yaitu yuhu sama sourcekeeper dan selebihnya itu ada senjata-senjata yang akan ditambahkan nanti di versi mendatang ya kurang lebih ini dan pasifnya semua sama-semua ya guys udah gue baca intinya pasif dari broadblade ini broadblade ya broadblade sword ini pestol dan apa namanya ini gauntlet gue sebutnya gauntlet kan ya gauntlet bener gauntlet sama satu lagi nya itu rectifier intinya pasifnya itu semua sama yaitu melancarkan resonance skill lo bakal dapetin 6 energi dan dapat peningkatan attack sebesar 10% selama 16 detik efek ini bisa diterigger setiap sekali selama 20 detik jadi 20 detik sekali lah intinya dan ini main statnya juga sama semua yaitu main statnya attack persennya kurang lebih nih guys kalau misalnya plus 90 ya lumayan lah mungkin ada beberapa dps yang butuh energi plus attack persen juga ya ini mungkin bakal berguna banget dan fleksibel semua guys karak ini apa sih bintang empatnya ya ini fleksibel semua serusan untuk bintang limanya itu masih belum ada deskripsinya tapi di sini energi regen yang pasti ini adalah apalah signaturnya si sourcekeeper ini bagus batis ya nanti gue bakal tunjukin juga dia apa namanya visualnya gimana oke ini ada boss baru guys ya ini boss baru yang kemungkinan dia itu adalah a cost empatnya si hakushin si sourcekeepers ya nah jadi dia itu kan reguveniting glow nih ada kemungkinan dia tuh bakal jadi cost empatnya si sourcekeeper karena dia nanti bakal jadi boss atau cost empat ya guys ya untuk si echo nah ini untuk skillnya itu gurang tahu dia dia tuh bakal nge-summon atau kalian akan berubah jadi dirinya gue kurang tahu ya guys ya ya semoga aja disummon karena disummon itu lebih enak ya guys dibandingkan kita berubah jadi monster tersebut kurang lebih seperti itu oke kita lanjut ya guys ya nah disini ada yang baru juga nanti ada Gloofy yang bakal ini elemennya apa sih kayaknya ini oh glassyode anjay intinya ada ditambahinnya si Gloofy-Gloofy ini guys ya kurang lebih nah terus juga ini nanti ada Phantom nih oh ini Phantom guys ternyata sorry sorry gue nggak baca ya jadi Phantom seperti biasa itu skin ya skin nih skinnya jadi ada skinnya nanti nih ya skin lagi-skin lagi skin untuk echo lah intinya ya tapi nggak papa lagi guys ya kayak lanjut ini ada item-item baru yang kemungkinan ini nanti gue bakal bahas ya guys ya di video berikutnya ini tuh berkaitan sama event nantinya guys intinya berkaitan sama event-event yang akan datang contohnya seperti ini ini itu event nanti kayaknya ada event gitu ya cuman ini gue keinget sama bahan gacha dulu jadi buat kalian yang nggak tahu ini tuh gue tuh main apa namanya Watering Wave itu dari CBT-1 ya dan itu CBT-1T ini icon ini tuh dia tuh adalah icon buat gacha guys ya entah Kak ini buat apa sih nantinya tapi intinya ini dulu tuh dulu ya dulu sekali lagi nih dulu itu bentuk itemnya tuh kayak buat bahan gacha ya kurang lebih seperti itu oke kurang lebih seperti wajah untuk ininya guys ya dan di sini ada beberapa info yang harus gue kasih tahu di WhatsApp saluran kita buat kalian yang mau join langsung aja cek link di deskripsi di sini gue bakal bagiin setiap momen-momen lagi apa namanya ini ya tuh ada ada gue bagiin semua ya intinya di sini ini kurang lebih si ininya ultinya nah ini ultinya si bocil ya guys ya nanti dia bakal enggak nah disini ini kurang lebih wajah wajah lucu ya suaranya ya Nah itu dia nih basic attacknya nih terus ini skillnya kayak gini terus ini bersih ya nah bersih itu dia bakal ini milih kalian guys nih Nah itu ada milih tuh ASDW nah ini untuk di komputer gini ya Nah terus ya bakal kayak gini tuh kayak random gitu ya tuh dia bakal random gitu cuy ya kurang lebih seperti itu lah ya ini dia bakal kayak main skillnya begitu dan ini untuk banner pases 1 dan 2 pases 1 dia bakal diisi sourcekeeper yuhu yang yang sama Cixia terus nanti jen bakariran seperti yang udah gue bilang juga jen bakariran mortefi sanwa sama Tauci ya kurang lebih ini guys ya dan selanjutnya itu ada domain baru yaitu domainnya Encore yang kurang lebih ini domainnya Encore nanti ya guys ya bentuknya seperti ini nah ini domainnya Encore nanti apa namanya kalian bisa coba ya dan ini untuk apa namanya forte ini Forte nya si sourcekeeper ini fortinya si yuhu ya Nah korang begitu guys jadi botelnya mau join langsung aja ke link di deskripsi guys itu ada guys ya kita kecilin nah ini untuk si sourcekeeper animation nya ya Nah tuh korang lebih seperti itu guys ya mungkin gue coba mau lihat di Twitter ya guys ya soalnya hari ini masih belum melihat Twitter ya guys ya kita lihat Twitter wotering web wiksa astral modul ini suaranya sourcekeeper cuy dengerin enggak ada gambarnya with time I engraft you new astral modulation from the heart now from the soul ordained ya gila cuy suaranya sourcekeepers gokil ya mantap guys suaranya sourcekeepers guys ya kita coba ke uttering web ini ya Wah ini apa nih Oh ini udah ada nih voice actornya di Encore.me coba kita ke Encore.me ya let's go please have them I hope they will prove useful anata no yakni ternyata anjir suaranya udah ada semua cuy suaranya suaranya geresek-geresek gitu nah ini untuk ininya bosnya guys ya bos yang tadi nih ya kurang lebih ya Wah ini keren sih bosnya ya ya ada bosnya nih guys kurang lebih di stormweb kita save dulu buat kita bagi nantinya dan ini sourcekeeper ini suaranya banyak kayaknya deh oleh level paper ini manjai itu udah banyak-banyak ini guys ya korang lebih Ayo kita coba ke Encore.me ya di sini cuman website itu agak lama ya kayak kita coba masuk dan ini kita coba apa namanya lihat dulu ya lihat-lihat dulu kita kesini nah ini disini kalian bisa lihat sih guys ini banyak yang dibagiin juga nah ini untuk kayak voice actornya ya untuk Jepang itu dia Miyu Tomita nah kurang lebih ini nih yang apa anime-animenya anime-animenya ini untuk Yuhu ya untuk si sourcekeeper itu Ayakasua nah yang Eris nih dari Konosuba kurang lebih ini ya Oke gue yang tahu cuman ini sama sama ini nih korang eh sama ini nih konoka Naudah mungkin itu guys yang bisa gue Oh ini ada map baru juga ya Nah ini ada map baru juga tuh aja ini map baru yang kita bakal jelajahi nantinya ya di next update guys wuh keren ya udah dan ada karakter baru katanya ini karakter baru namanya itu Dengdeng katanya di file itu kenemu karakter baru gitu kurang lebih seperti itu guys ya jadi mapnya nanti ada di mana nih mapnya ada di sini cuy lihat ya ada di sebrang sini cuy Wah gila jauh ya di sebrang sini mungkin harus kayak itu dulu sih kayak ngerjain quest dulu baru bisa kita kita kesana gitu harusnya seperti itu Oh ini bentuk-bentuk skillnya nih bentuk skillnya si Yuhu icon skillnya dan ini black black source ini untuk black source begini tuh ini begini ini ini nah ini black source ya black source dan ini tuh kayaknya gaca animation nya ini black source juga nanti kita bakal ke black source nah ini untuk saya sti asesnya berapa enak orang lebih size-nya gini katanya untuk si beta package nya di 1.3 kurang lebih 21 giga guys jadi ada kemungkinan kita yang di PC itu nanti pasti 1.3 tuh bakal update sekitar segitu guys 20-an ya ya siap-siap aja buat kalian itu pakai kuota ya Wah gila sih bakal besar ya yaitu aja sih guys untuk itunya nah disini kalian bisa lihat karakter disini di Encore.moe ini disini karena loadingnya lama ya kalau bisa cek aja sendiri di payment Encore.moe sorry nah kurang lebih begini ya di sini kalian bisa lihat kayak semacam voice actornya voice actor dari setiap karakter gitu soalnya lama banget di sini tuh lihat ya loadingnya lama abad nih disini ada udah ada source keeper nanti kayak voice actornya udah ada Coba deh kalian tinggal kesini aja kemungkinan kalian mau soalnya ini kayak semacam database gitu kalian bisa cek sendiri ya Oke gitu aja mungkin ya yang bisa gue tunjukin ke kalian nanti gue bakal ngebahas tentang ini guys ini soalnya berhubungan sama event yang kemungkinan kalau misalnya kita bahas itu bakal panjang juga jadi gue bakal di lain video ya kurang lebih seperti itu Oke gitu aja gue Fabric guys pamit undur diri see you another video guys bye bye abone ol abone ol